Hai selamat pagi pagi ini kami mau menuju ke bakau huni melewati gerbang tol lematang kita bayar tol dulu di pemandangan di ujung Sumatra seperti ini berbukit-bukit bunuh-bunuh lihat ya gelok sekali ini suasananya mendung pukul 11 siang 1 Oktober 2021 iya biasanya kami melewati tol kota baru sedangkan hari ini mencoba melewati setelah 500 meter tetap di kiri di pertigaan untuk terus menuju jalan tol bakau huni terbangi besar jalan tol kayu agung bakau huni kita mau ke tol bakau huni itu yang kanan tetap di kiri di jadi terlihat ya ini ada tanda ke bakau huni merah kalau yang sebelah kiri menuju ke mana-mana jadi kami tuh menuruni pulau Sumatra ini dari kemudian tadi semakin turun kalau menuju kali anda lewat yang sebelah kiri sedangkan yang ke kanan ini adalah pelabuhan penyeperangan bakau huni ke rest area dulu mau sholat luhur nah di kilometer dua-dua menuju bakau huni ada rest area kami akan singgah dulu disini untuk sholat luhur karena ini baru saja akan luhur pukul 11 45 menit jadi dari pintu tol matang kami tadi pukul 11 sampai sini pukul 11 45 aku sudah berada di dalam masjid seperti ini dalamnya ada tiga pintu pintunya kaca bersih kemudian yang sebelah sini adalah tempat sholat perempuan disediakan alat sholat ini ada mukena dan sajadah yang sebelah sana pintu kaca juga dan ini tempat sholat untuk laki-laki ini tempat toilet di luar masjid tempat wuldu di daerah toilet ini toiletnya ada beberapa pintu cukup bersih di samping masjid ada pom bensin kita sudah sampai gerbang tol bakau huni selatan ini pintu tol pelabuhan ya sebentar lagi sampai pelabuhan penyeberangan bakau huni di kejauhan tampak selat sunda dan itu ada menara siger ini kanan kirinya adalah perbukitan jadi ini sudah ada di ujung terbawah pulau sumatra kalau di tol trans sumatra ini yang menuju ke arah merak bakau huni merak itu banyak truk pengangkut tapioca bahan pokok ini pas sepi sih kalau biasanya itu misalnya hari raya menjelang hari raya atau Ramadan itu jalanan penuh cuma karena ini kan jalan tol ya jadi lebih lengang dibandingkan jalan yang biasa kami sampai yang sebelah timur itu ada jalan lintas timur kali anda kemudian yang kanan adalah pelabuhan penyeberangan bakau huni nah sudah sampai jadi dari pintu tol matang sampai ke pintu tol bakau huni selatan memakan waktu satu jam kami sudah sampai jalur khusus kapal Ferry Express ada tiga pintu jadi untuk naik jalur khusus kapal Ferry Express ini kami melakukan aplikasi online daftar dulu untuk beli tiket ini tes antigen ya harganya 588 ribu ya pak untuk golongan 4A kendaraan roda 4 di kejauhan tampak anjungan agung di sini ada mall anjungan agung cukup besar ini kami sambil menunggu kapal jadi sebelum naik kapal itu kami membeli tiket secara online dulu lewat aplikasi ikutin rambu yang berwarna biru ini untuk menuju kapal untuk masuk kapal ekspres ini kita mengikuti jalur yang ditandai dengan warna biru kami sedang menunggu antrean untuk masuk ke kapal Ferry yang ekspres oh ya pak cara untuk bisa masuk ke kapal Ferry ini gimana pertamanya yang harus dilakukan ya sekarang semuanya harus lewat aplikasi Ferry Z jadi tiket harus dibeli di aplikasi Ferry Z tapi tadi di beberapa tempat rest area kayaknya ada yang menyediakan bantuan untuk membeli tiket kalau yang bagi yang belum membeli dari rumah jadi di kilometer 20 tadi ada jadi sebelum bakau ini di kilometer 20 rest area itu ada tempat yang membantu membelikan ya mungkin ada jasanya tapi kalau kami di rumah tadi belinya kemudian harus membawa hasil rapid antigen H-1 karena di bakau ini agak ketat diminta tadi kalau penumpangnya tiga juga diminta tiga-tiganya nah kemudian di Ferry Z itu memang agak sedikit rumit kalau yang belum pernah tapi kalau sudah pernah jadi lebih mudah jadi nanti mulai ada tujuan pelabuhan berangkat bagau ini kemerah kemudian tanggal kemudian jam masuk nah jam masuk ini adalah jam masuk pelabuhan jadi tadi dapat informasi dari temen yang tiap minggu pulang misalnya kita mau mencapai target jam 12.30 jam masuknya maka diupayakan kalau bisa sebelumnya tapi tips dari temen-temen kalau memang kita mau ngincar masuk yang jam 12.30 sebaiknya kita beli tiketnya satu jam setelahnya itu kami tadi ambil yang 13.45 walaupun kami masuk sini tadi jam 12.30 karena pengalaman temen kemarin ketika lewat dari jam 12.30 dia ambil tiket yang 12.30 ternyata dianggap angus pada saat barcode jadi dia harus beli lagi nah maka tadi menyarankan jangan ambil yang sesuai dengan jam yang diinginkan tapi satu jam sesudahnya itu tipsnya kemudian pembayaran sangat mudah bisa melalui bank online kemudian juga ATM kemudian juga di Indomaret di Alfamart mudah pokoknya masuk aplikasi verisi saja karena memang harus lewat aplikasi itu tapi kalau yang belum sempat beli di rumah tadi di rest area kilometer 20 Alhamdulillah ini kapalnya sayang jadi tetap saja kapal ferinya lambat-lambat ya dia ya mungkin ini ha jadi kalau biasanya kan kami naik kapal feri yang biasa itu udah lama banget kita terakhir kapan naik kapal ya Pak? 10 tahun yang lalu ya dan ini baru mau nyoba lagi naik kapal tapi yang express dan aku belum pernah sih yang express itu seperti apa jadi nanti akan aku review kapal feri expressnya menuju kapal kapal oh iya yang sebelah ini kan mal ya yang sebelah kanan ini adalah mal jadi ini garba rata bagi penumpang eksekutif yang jalan kaki menuju ke kapal ini kapalnya terima kasih 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 ini ada ruang keluarga di dalam kapalnya ada juga ruang lesehan seperti ini kami sedang berada di ruangan eksklusif kapal express feri express di dalam ruangannya seperti ini jadi di antara beberapa ruangan tadi yang paling representatif yang ini karena ini dingin dan tidak bau makanan terima kasih 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 adik adik sedang mengerjakan tugas walau di dalam kapal jaket pelampung tersimpan dalam lemari ini untuk saran dan keluhan dapat disampaikan melalui layanan Very Easy atau jaket penolong dapat dilihat di petunjuk ini Alhamdulillah kami sampai di Pelabuhan Merak perjalanan dari Sumatera ke Jawa oh ini anginnya kencang sekali hampir jatuh Masya Allah ini mallnya mall di kawasan Pelabuhan Merak Banten itu terlihat kapal-kapal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton